Ini ada pertanyaan yang terkait Bid'ah Akidah itu contohnya apa? Contohnya adalah tentang takdir, tentang takdir, ada kodariah, ada jabariah. Ini termasuk Bid'ah di dalam masalah akidah atau keyakinan. Maka dalam masalah ini kita sebagai umat Islam ketika membahas sebab takdir, maka hendaknya tidak sebagaimana kaum kodariah, tidak pula sebagaimana kaum jabariah. Jadi terkait takdir itu ada faktor yang disitu sifatnya paksaan, ada pula disitu yang sifatnya adalah pilihan, ada ikhtiar. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan kita hidup ini di paksa semuanya, tidak pula kita bisa mengatakan semua adalah pilihan kita. Tetapi memang di dalam nas, di dalam teks disebutkan bahwa sesuatu yang ada di dalam takdir itu kita dianjurkan untuk ikhtiar. dan juga disebutkan oleh para ulama terkait masalah takdir itu dengan jelas bahwa ketentuan Allah bi'annallaha'alim bahwasannya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu yang belum terjadi dan Allah itu punya irodah, punya kehendak sehingga sesuatu yang belum terjadi yang Allah ketahui itu Allah kehendaki dan semua itu tidak lepas dalam catatan dan akan terjadi. Mestinya kita memahaminya seperti itu dan ada yang sifatnya pilihan sehingga kita tidak bisa menyandarkan kepada takdir atas pilihan-pilihan kita. Ketika seseorang tidak solat tidak boleh mengatakan bahwasannya saya tidak solat karena takdir. Maka memahami yang semacam ini adalah satu perkara yang keliru di dalam masalah akidah. Ngopo kok rasolat takdir. Nah ini akidahnya bermasalah ini. Ada orang yang mencuri. Kenapa mencuri? Saya mencuri karena takdir. ini tidak boleh menyandarkan apa yang menjadi pilihan-pilihan kita kepada takdir. Lain halnya kalau kecelakaan. Lalu mengatakan kenapa jatuh takdir. Itu baru benar. Karena memang itu bukan pilihan kita. Sehingga dalam hal-hal yang sifatnya seperti musibah, kecelakaan, jelas itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memilih. Demikian pula yang terkait dengan jenis kelamin. Itu sudah sifatnya paksaan. Kita tidak bisa memilih. Demikian pula terkait dengan lahir dari siapa, suku apa, negara mana. Itu adalah bagian dari takdir yang sifatnya paksaan. Sehingga tidak bisa dipahami bahwa takdir ini murni semuanya paksaan. Tidak pula bisa dipahami bahwa takdir ini murni semuanya pilihan. Tetapi takdir ini ada bagian-bagian yang disitu adalah paksaan. Kita tidak bisa memilih. Dan ada bagian-bagian yang itu adalah ikhtiar. Tetapi baik yang paksaan maupun yang ikhtiar. Semua tidak lepas dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sejak 50 ribu tahun sebelum alam semesta raya ini diciptakan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencatat takdir-takdir itu. Allah sudah mencatat takdir-takdir sebelum 50 ribu tahun sebelum alam semesta raya ini diciptakan. Contoh lain lagi bid'ah di dalam masalah akidah. Menganggap bahwasanya iman itu tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Iman itu dianggap setaknan. Sebagaimana orang-orang murji'ah yang menganggap iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Tapi sifatnya setaknan. Padahal iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Dan bisa pula wayang kusu dan berkurang. Berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Maka kalau orang bermaksiat imannya bisa berkurang. Kalau taat imannya bertambah. Demikian pula di dalam Al-Quran disebutkan. Bahwa orang-orang yang beriman itu. Idha dhukirallah wajilat kulubuhum. Wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadathum imanah. Apabila dibacakan ayat-ayat imannya bertambah. Ketika menganggap iman tidak bisa bertambah dan berkurang. Maka ini termasuk penyimpangan di dalam masalah akidah. Demikian pula diantara bentuk yang lainnya adalah. Menganggap halalnya darah kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Meyakini bahwasannya darah kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Itu adalah keluar dari Islam atau halal. Maka ini juga termasuk kegeliruan di dalam masalah akidah. Dan lain-lain. Wallah alam bishwab. Terima kasih telah menonton!